Satu saksi, karena satu saksi mungkin akan dihadirkan lagi di hari Kamis Karena yang kesambutan memang lagi tidak berada di jatah saat ini Tapi dari secara overall kita lihat Keterangan-keterangan saksi ini sebenarnya Dari point of view pembelan kami Banyak yang menguntungkan buat pelayanan kami Yang pertama bahwa Seolah-olah dari PT.RBT itu Ingin mengambil keuntungan yang lebih Terutama yang menambah pelemuran dan pemurnian Ternyata setelah disajikan di persidangan Memang sejak awal pemurnian itu sudah dikerjasamakan Karena memang secara kapasitas produsinya Ada permasalahan dan tidak semuanya beroperasi Jadi untuk menampung biji timah Dan kemudian melebur logam rutin Yang nantinya kemudian dimurnikan Itu tidak mencukupi dengan menggunakan produksi yang ada Kemudian rekan saya juga sudah menyampaikan Bahwa terkait dengan Tadi ada dari saksi yang menyampaikan Bahwa kapasitas produksinya PT. Timah mencukupi Untuk melakukan produksi Produksi logam tipe Ternyata setelah kita sajikan dengan data Bahwa apakah bisa dan memungkinkan Dengan perolehan biji timah berdasarkan Enol report 2019 Dimana perolehan biji timah itu 83.000 ton Kira-kira memungkinkan gak? Untuk kemudian Smelternya PT. Timah yang kapasitas produksinya Hanya 42.000 ton Itu mencukupi Apalagi fakta yang kami temukan Bahwa tidak semua tanurnya PT. Timah itu beroperasi pada satu Jadi dari tujuh hanya ada enam Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya Pada saat itu Manajemen direksi PT. Timah Mengambil keputusan Mengambil kebijakan Untuk melakukan kerjasama Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan Produksi biji timah PT. Timah Meningkatkan produksi logam PT. Timah Yang disitu ada unsur mulianya Kalau kalian lihat di laporan keuangan Di Enol report Di 2019 posisi PT. Timah menjadi nomor satu Pengekspor logam terbesar di dunia Dan itu cita-cita mulia Kemudian sekarang dipermasalahkan Di dalam kasus ini miris Kami lihat ini miris sekali Tapi kenal di 2018 Tepuknya kita akan maulang Dibaitin dari penkepatan Program penkepatan komoditas juga Supaya Menambahkan nilai jual Nilai aden dari Komoditas dalam mobil Dan gimana untuk mencapai cara itu Untuk mencapai menjadi Pengekspor bisa di dunia Sedangkan infrastruktur dari Dan ini Maka kita harus ditunggui cara Untuk bekerja sama dengan Serti dan dunia suasana Pada saat melakukan institusi Melakukan hajian juga Nilai keekonomisannya bagaimana Apakah kita tidak dimanam Mengucapai rakyat tersebut Dan mempensikan Akhirnya mungkin Dipercetanlah Masih mendapat profit juga Ketika melakukan Pencapatan dengan suasana Itulah dilakukan Sekarang kemudian Menjadi masalah Itulah yang Mau coba kita luruskan Hari ini Kali-kali-kali Dan baik-kali kita terbukti Bahwa misperseksi Kalau benar-benar Mampu melakukan sendiri Itu menjadi mengekspor Yang terpisah di dunia Mampu dengan panyolnya sendiri Mampu dengan smelternya sendiri Itu tidak bisa Kami memang tidak cukup Kapasitasnya Dan kami sebagai Smelter swasta Dalam hal ini PT-NPT Sangat menutupi Program Jadi kalau kemudian Dianggap bahwa Kenapa ini Kompetitor mau saling membantu Ini kita demi nama Indonesia Ini kita di merah putih Jadi jangan selalu di frame Bahwa ini Kompetitor Kalian mau bekerja sama Kompetitor justru Ini tujuannya Kita mau mencapai Produksi logam Penjualan logam terbesar Di dunia Yang harus bersatu Nah Poin kedua Dan yang paling penting Adalah hari ini Kan yang paling besar Degadang-gadang Mengenai kerugian Akibat lingkungan Hari ini terbukti lagi Dari saksi yang hadir Dibilang kalau KLAK itu Kementerian lingkungan hidup Selalu melakukan audit PT Timah Dan PT Timah itu Selalu proper Hasil audit Dari tahun 2018 Yang disebut Ketika masa kajian Mas Melter Hingga sekarang pun Masuk kategori proper Jadi Pada tanya juga Gimana bisa Dianggap Merugikan Kelihinkuman hidup Tapi sedangkan Di audit aja Hasil selalu proper Jadi kita Mesti diuruskan juga Di masjid persepsi Tadi juga sempat Ditampilkan Mungkin rekan-rekan media Sudah lihat Tadi kita menampilkan Salah satu Berita Sebenarnya 2015 Presiden Jokowi Sudah Menghimbau Kepada Masyarakat Dan PT Timah Untuk kemudian Melegalkan Penambang Inkonvensional Bahkan Presiden Sendiri tidak pernah Menyebut Bahwa penambang-penambang Masyarakat ini Adalah penambang Penambang ilegal Enggak Kalau di berita itu Penambang-penambang Masyarakat ini Adalah penambang Inkonvensional Bukan penambang ilegal Dan terbukti juga tadi Berdasarkan penjelasan Salah satu Mitra penambangan Dia sendiri Memiliki tanah Ini yang juga Kami berkali-kali Mau tunjukkan Di persidangan Bahwa Apa yang dimiliki IUP yang dimiliki Oleh PT Timah Tidak Serta mereka Bisa diartikan Bahwa Penguasaan hak atas tanahnya Juga menjadi milik PT Timah Tidak Karena IUP itu bukan Bukti kepemilikan Makanya tadi Saudara Dari saksi Salah satu saksi Yang punya CV Menyampaikan bahwa Kalau seandainya Ada yang melakukan Kegiatan penambangan Di tanah dia Walaupun itu sudah dapat SPK dari PT Timah Apakah dia berkau Mengusir? Dia bilang dia berkau Karena tanah pengusir Jadi ini juga Yang bagian yang Harus kita luruskan Persepsi ini harus kita luruskan Bahwa jangan disamakan Antara IUP Ijin usaha penambangan Dengan bukti kepemilikan lahan Jangan disamakan IUP Dengan Bahasa bahwa Dengan adanya IUP Kita sudah memiliki Semua BINJITIMA itu Belum tentu Karena ada aturan yang membatasi Ada pembatasan-pembatasan Tadi juga keliatan Bang Arpe Poh senyum ya Setelah sedang apa Itu Tanda seperti Diringankan oleh Satu-satunya Ramah aja Ramah aja Tapi yang pasti gini Yang pasti adalah Dari Klien kami Seperti yang sebelumnya Saya juga sampaikan Klien kami ini Sangat serius menghadapi Persidangan Jadi Poin-poin yang dia rasa Sudah cukup Disampaikan dalam Persidangan Itu Saya rasa wajar Jika semua orang Tersenyum Tapi masalah kemudian Nanti Putusannya seperti apa Itu balik lagi ke Yang penting bahwa Hari ini Kita sudah berusaha maksimal Untuk meluruskan Persepsi-persepsi Terkait dengan Penambangan IBA Yang ada di Indonesia Oke Oke Sampai siap Siap-siapin mungkin Terus Sekarang Saya akan Bersiap Bersiap Lalu Terima kasih.